Gelagat sengkarut masalah proyek ambisius pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN sudah tercium oleh Eko Cahyono sejak tahun lalu. Peneliti senior itu lahu lantaran sedang digandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN untuk menelisi kerugian masyarakat adat yang disebabkan pembangunan. Pernyataan Eko tersebut berbasis temuan bahwa masyarakat adat tidak diajak berembuk atau tanpa adanya pelibatan bermakna untuk pembangunan Ibu Kota di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Tak mengherankan, bila ia mencimpulkan dalam penelitiannya, mega proyek IKN hanya dibangun oleh alit sebagian agenda politik untuk kepentingan kekuasaan. Sehingga terjadi political of ignorance atau pengabayan hak masyarakat adat untuk mendapat akses human security. Pengabayan ini berdampak pada hilangnya peran masyarakat adat untuk dapat memiliki semacam tanggung jawab rakyat untuk ikut sukses di pembangunan. Justru, yang dia dapatkan, masyarakat adat sejak awal telah menduga bahwa proyek Ibu Kota ini akan mangkrak di kemudian hari. Apalagi, tanda-tanda itu terlihat ketika agenda peresmian operasional gedung istana IKTN dan molor dari rencana awal pada 17 Agustus mendatang. Bukti lain adalah belum munculnya investor yang mestinya dicanangkan bakal menyokong pembiayaan pembangunan. Padahal, pemerintah telah mengobral izin hak kuna bangunan atau HGB yang bisa dikuasai sepanjang 190 tahun. Presiden Jokowi Dodo bahkan mengajak warga Singapura untuk tinggal di kota berjulu Green City tersebut. Sialnya, rencana tersebut tak berjalan. Apalagi, kepala otorita IKN, Bambang Susantono, dan wakilnya, Don Irahajo, mengundurkan diri karena persoalan terlambatan pembayaran gaji pegawai. Belakangan, Eko membaca sinyal peselisihan Presiden Jokowi dengan penerusnya, yakni Presiden terpilih Prabowo Subianto. Mulanya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menyebut pelantikan Presiden dan wakil Presiden periode 2024-2029 agar digelar di Islam Negara Ibu Kota Nusantara. Kabar tersebut buru-buru ditepis oleh Ahmad Muzani. Muzani memastikan pelantikan Prabowo sebagai Presiden dilakukan di gedung MPR. Presiden Jokowi baru-baru ini menyebut pihaknya tak ingin memaksakan kehendak untuk segera memindahkan Ibu Kota pada masa pemerintahannya di otorita IKN. Berbagai peristiwa tersebut menjadi pembuktian atas penelitian Eko selama ini. Utamanya, nasib pembangunan Ibu Kota yang rentan mangkrak karena tak direncanakan secara matang. Sejak pembentukan Undang-Undang, Ibu Kota Nusantara menuai kritik lantaran mengabaikan aspek sosial budaya, lingkungan hidup, dan potensi pemberangusan masyarakat adat. Pakar hukum Tata Negara Universitas Mula Warman, Herdiansa Hamzah, menjemaskan adanya kerugian negara dalam proyek itu. Namun menurut dia, muskil bagi penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, dan kejaksaan akan melakukan pengawasan. Di satu sisi, proyek ini juga terlanjur merusak lingkungan dengan cara pembebatan hutan alam dan mangrove di sekitar IKN. Dari 47 tower ASN, 12 tower insya Allah akan selesai furnished, sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh peserta upacara. Tanggal 10 Agustus semua paski berakas sudah bergerak ke sana. Makanya tanggal 10 Agustus saya hentikan semua pekerjaan yang membutuhkan mobilitas di luar. Beijing Prime sekarang berhenti, karena saya bersihkan dulu kawasannya. Kepresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober, kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum jangan dipaksakan. Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat. Terima kasih telah menonton!